Farel Bramasta turut buka suara berikan komentarnya pada Fuji Utami yang melonjak karir dengan prestasi Fuji yang banyak pujian dari artis-artis top tanah air seperti yang kita ketahui sosok Farel Bramasta selebritis tanah air yang beri pujiannya pada Fuji Utami, Farel Bramasta sebut Fuji sosok selebriti top dan cerdas pungkas Farel Bramasta. Selain itu ayah Fuji Utami, Haji Faisal mengaku awalnya tak serik dengan rencana sang putri untuk membeli mobil mewah. Haji Faisal pun sempat mengutarakan ketidaksetujuannya itu ketika Fuji bercerita akan membeli mobil baru, kalau saya sih sebagai orang tua, tentu kalau anak, kalau dia mau beli sesuatu ada cerita disampaikan beberapa waktu bahwa dia akan beli mobil, kata Haji Faisal saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebonjerup, Jakarta Barat, Minggu, 17 Maret 2024. Saya menjawab waktu itu, ya daripada beli mobil, simpan uangnya, yang namanya orang tua selalu seperti itu ya, kata mertua mendiang Vanessa Angel ini. Dibanding membeli mobil, Haji Faisal menyarankan Fuji untuk membeli aset yang nilainya terus bertambah setiap tahun, beli sesuatu yang bisa harganya tiap tahun naik, kata Haji Faisal. Ya kalau papa mendingan duit disimpan, belilah sesuatu hal yang seperti saya bilang tadi harganya naik terus, ujarnya. Haji Faisal pun lebih menyarankan Fuji untuk membeli sebidang tanah ataupun tempat usaha, ya kalau empamanya kita beli tanah, atau tempat usaha, itu kan sekarang harganya cepat naik, setahun naik, setahun naik, kata kakek dari Galaskai ini. Kalau beli mobil ya pasti turunlah tiap tahun, apalagi model baru tuh, katanya. Akan tetapi, ketika Fuji Utami membawa pulang mobil impiannya itu, Haji Faisal turut berbahagia, tapi sudah dibeli, ya saya senang aja. Saya gembira aja, tutup Haji Faisal terkait mobil mewah Fuji Utami. Fuji Utami belum lama ini membeli satu unit mobil sport mewah senilai RP2, 7 miliar. Padahal, Fuji Utami sendiri sudah memiliki dua mobil sebelum membeli kendaraan mewah tersebut, di rumah sudah ada duakan mobil Fuji tuh, kata Haji Faisal saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu, 17 Maret 2024. Haji Faisal sendiri sempat menyarankan agar Fuji Utami tak membeli mobil lagi, mengingat sang putri sudah memiliki kendaraan, kalau soal mau membeli mobil sport gak dia bilangin. Cuma dia mau beli mobil itu saja dan saya bilang ngapain juga beli mobil, toh mobil sudah ada. Siapa yang mau pakai, kata kakek Galaskai itu. Namun, ketika disarankan untuk tak membeli mobil lagi, Fuji Utami justru mengungkapkan keinginannya membeli mobil impiannya itu, ya buat gaya-gayaan aja katanya, bongkar Haji Faisal mengenai alasan Fuji Utami membeli mobil RP2, 7 miliar. Haji Faisal sendiri pun tak mengetahui kapan mobil mewah tersebut akan dipakai oleh Fuji. Walau alamlah kapan dipakainya mobil itu, ya sudah. Sekarang yang penting bisa menambah semangat kerja dia, tutup Haji Faisal. Seperti diketahui sebelumnya, Fuji Utami membeli sebuah mobil baru yang mewah. Mobil keluaran BMW berwarna ungu gelap itu dibeli Fuji dengan harga RP2, 7 miliar.